Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Hari ini Rencananya saya mau Menghadiri launching PO Bagong yang berada di Terminal Arjosari Malang Arjosari Malang Itu Bagong Launching terayak baru Malang Surabaya kelas ekonomi Nah itu jadwalnya Seharusnya jam Sekitar setengah 4 sampai jam 4 Itu rencananya akan dimulai acaranya Nah Pas hari itu Saya itu ketinggalan Teman-teman saya itu sudah berangkat dari jam 9 pagi Karena masih ada kesibukan di rumah Jadi saya memutuskan berangkat Sendiri Sekitar jam 11 ke atas setengah 12 Saya baru bisa berangkat dari rumah Nah teman-teman itu berangkatnya dari Termalagung menuju ke Surabaya Dari Surabaya terus over ke Malang Sedangkan saya mau mencoba berangkat dari Termalagung langsung ke Malang Nah ternyata siang itu busnya tidak ada yang jalan Jadi saya nungguin dari jam setengah 12 siang sampai jam setengah 2 siang baru dapat bus berangkat menuju ke Malang Naik bus bagong jurusan Termalagung Kelas non-ekonomi Nah sudah telat Pakai banget Ya kan Terus Untuk armadanya Untuk yang Tulangagung Malang itu Jalannya juga gak bisa cepat Soalnya jarurnya juga Sempit dan Berliku-liku Jadi ya Ya gak bisa ngebut lah intinya Perjalanannya dari Tulagung ke Malang itu Setengah 2 siang Nyampe Malang itu jam 6 Kurang Kalau gak salah Baru nyampe Wah sumpah Panjang banget itu Soalnya bus yang kita naiki Jalutnya juga muter Lewat Terminal Hamid Rusti Nah setelah sampai di Malang Ya sudah gelap Dan ya sudah bisa dipastikan Dan kalau acaranya sudah selesai sih Acara potong tumpang dan Perilisan-perilisan armadanya itu Sudah selesai Ini tinggal Kayak apa ya Ya cuma jagung-jagung aja Kumpul-kumpul mania-mania aja Yang ada di sana Tapi saya sudah Laporan Kalau saya telat Jadi saya sudah dikondisikan Jatah magannya Saya sudah disisihkan Sudah disisihkan oleh Mas Agung Jadi sampai di sana Saya turun dan Langsung Menemui Mas Agung Untuk Laporan Kalau saya telat Dan Alhamdulillah Ya itu Masih kebagian jatah Nasi kotaknya Masih di Kasih Oke setelah makan Nasi kotaknya Saya kira acaranya Sudah selesai Ternyata Masih lanjut Ada acara Rotes Dari Arzusari Menuju ke Pandaan Pasuruan Dan Setelah Sampai di Pandaan Pasuruan Kita Makan-makan Lagi Sama Pak Bos Di rumah Makan Sri Ya Sampai disitu Setelah Makan-makan Kita malah Dikasih Parselan Mantap Sekarang Saat ini Saya sudah berada Di Shelter 11 Ini Shelter Jurusan Malang Kelas Ekonomi Kenapa Saya ada Disini Karena Disini Ada Yang Baru Kemarin Lusai Itu Baru Ada Launching PO Bagong Jurusan Malang Surabaya Kelas Ekonomi Nah Kemarin Saya itu Ya Sebenarnya Ikut Launching Tapi Telat Jadi Saya Nggak Sempat Buat Video Launching Terus Kemudian Keesokan Harinya Saya sibuk Jadi Nggak Bisa Ikut Lain Pedanya Bagong Jurusan Malang Surabaya Nah Baru Kali Hari Ini Hari Sabtu Launching Hari Kamis Hari Sabtu Siang Saya Sempatkan Untuk Datang Ke Terminal Memorasi Kita Akan Review Dan Pantau Seperti Apa Respon Para Penumpang Dengan HG PO Baru Di Kelas Ekonomi Jurusan Surabaya Malang PP Ini Saat Ini Jam 14.24 Tentrum Berangkat Nah Ini Dia Armadanya Armada Dari PO Bagong Kelas Ekonomi Jurusan Surabaya Malang PP Itu Tulisannya Viatol Karang Tapi Kata Kru Dan Staffnya Itu Opsional Jadi Kalau Pas Penumpang Rame Ya Bisa Langsung Naik Tol Tapi Kalau Pas Hari-hari Sepi Mungkin Ya Bukan Bulan Hari-hari Rame Ya Pia Bawah Tidak Full Tol Seperti Ini Ini Pakai Armada Baru Dengan Bodi Max HDD By Karuseri Tentrum Dengan Pakainya Pakai Mesin Mercy OF 1623 Mercy Mesin Depan Belum Air Sus Masih Spring Kemudian Review Di Dalamnya Itu Juga Ada Untuk Cess USB Jadi Kelas Ekonomi Tapi Sudah Ada Untuk Cess USB Mantap Seperti Ini Tampak Samping Bus Bagong Kelas Ekonomi Dengan Bodi Terbaru Max HDD Bari Kairoseri Tentrum Untuk Jam Segini Penumpangnya Masih Cukup Sepi Ternyata Masih Belum Ternyata Ada Lojakan Penumpang Memang Untuk Jurusan Surabaya Malam Ini Masih Kenal Jam Rapet Jadi Armadanya Banyak Oke Kita Apet Point Memang Memang Boing 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 Terbaru Max HDD Facelift Bayoseri Tentrum Mantul Panet Sip 32 Kelas Ekonomi Turabaya Malang Beatol Karanglo Ini Mesinnya Mesin Baru Bodi Baru Jadi Sangat Nyaman Kemarin Faktu Saya Rotes Dari Malang Ke Pandan Wah Nyaman Bang Bapak Rekomended Untuk Sekelas ATB Jurusan Surabaya Malang Tarifnya Rp20.000 Insyaallah Tidak ada Kenaikan Sampai Lebaran Nanti Ya Semoga Saja Tidak ada Kenaikan Ya Tidak 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 Nampak Ada Datang Pada Calon-Calon Kelumpang Monggo-monggo Biasa Mas Masuk-masuk Biasa-biasa Baru San Malang Tarif Cuma Rp20.000 Sebenarnya Pengen Ikut Juga Untuk Ngetrip Pelan Perdana Kemalang Tapi Karena Hari Ini Waktunya Saya Belum Ada Waktu Tapi Kapan Kapan Aja Nanti Kita Juga Trip Surabaya Malang Dengan Kebabang Kelas Ekonomi Ini Saat Ini Kita Review Bagaimana Respon Para Penumpang Dengan Hadirnya PO Bakong Jerusan Surabaya Malang Ini Selah Dini Cukup Bagus Penumpang Sudah Akhir Full Bangku Padahal Untuk Surabaya Malang Kelas Ekonomi Ini Terkenal Rapet Banget Jam Alhamdulillah Cukup Bagus Respon Para Penumpang Dengan Hadirnya PO Bakong Malang 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 Belas Ekonomi Malang Masuk Amin Malang Malang preskonya lumayan bagus pada jamnya rapat armadanya banyak banget tapi Alhamdulillah penumpangnya juga rame banget pasang mas pasang 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 Seperti ini nampak belakang bodi dari Max HDD facelift Dekor seri tentrem Bus gagong ekonomi jurusan Malang Surabaya Cakep banget ini sumpah Mersi OF 1623 Mersi mesin depan Seperti ini suasana menjerang sore di terminal emumerasi Banyak penumpang yang mulai berdatangan Ada daya sos Gulgota Nanti kita coba samperin Tapi kita tunggu dulu itu bagongnya berangkat Oke sambil nungguin bagong Malang Surabaya berangkat Kita tunggu disini aja Saat ini yang berangkat ada Ponorogo Indah Kelas patas jurusan Ponorogo dengan tarif termurah saat ini Tapi belum tau ya untuk yang lebaran ini ada kenaikan apa tidak saya kurang tau Tapi sebelum ada tarif lebaran ini menurut saya yang paling murah Jurusan Ponorogo dari Surabaya Dan disusul belakangnya ada Harapan Jaya Touristal Jurusan Militar Lviapare Bus medium Dan penumpangnya ampuh sangat Sangat ampuh Penuh banget Kemudian langsung disusul ada Harapan Jaya Kelas Ekonomi Jurusan Mana tadi? Terenggalek apa teranggung? Oh terenggalek Penumpangnya juga bagus Penuh-penuh semua sore ini Oke ya Bagong yang kita tungguin berangkat Jam 14.42 Ternyata Akas dulu Akasnya berangkat dulu Akas jurusan Madura Shelter 10 Kelas Ekonomi Terima kasih telah menonton Jam 14.51 Bagong sudah masuk lagi Besel Terpadah Tadi yang tadi baru berangkat Kompeten diisi Tentrum ini Dan sekarang sudah diisi Bagong lagi Benar-benar jam rapat untuk yang jurusan Malang Dan armadanya juga banyak Bagong juga menurunkan banyak armada Saingan ketat ini Dengan Tentrum 14.52 Tentrum Berangkat Tentrum 7.402 7.31 Tentrum Kelas Ekonomi Dan ya Langsung Langsung Gisi penuh Penumpangnya mantap orang umum 11.402 12.403 Tentrum Penumpangnya penuh Tapi Terima kasih telah menonton!